musik 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 mobil sudah sampai saya ambil pelat dulu ya bu iya ini kan pelat ini buat kirim aja ke samping aja bang bapak ke samping aja bang kita lewat gang aja bu ya ya kita boleh aja olahraga 7 aja masanya kan banyak tanas hai guys akhirnya setelah kita menunggu beberapa hari mobil yang desa gezer prime x terkirim ya warna silver metallic captain sheet spesial untuk bapak raslan nah ternyata alamat pengirimannya gak jauh dari tempat tinggal saya guys saya kan tinggal di grogol ternyata pengirimannya yaitu di kemanggisan jadi hanya butuh waktu sekitar 15 menit lah ya kalau naik motor nah ini awal-awalnya kita akan ngecek mobilnya dari segi eksteriornya dulu ya nah pertama kita pasang plat bantuannya dulu plat bantuan itu adalah plat sementara yang diberikan oleh dealer itu resmi dari polda jadi kalau misalkan teman-teman pakai plat bantuan biasanya ada suratnya nah jadi untuk mobil Hyundai Starcaiser ini teman-teman bisa langsung pakai sambil nunggu STNK nya jadi nah sambil STNK sementaranya dipasang oleh driver kita cek-cek mobilnya dulu ya bagian pertama yang kita cek adalah lampu-lampu ya guys lampu-lampu itu adalah terdiri dari lampu jauh, lampu malam kemudian lampu hazard dan ada fog lamp juga nah ini kita nyalakan semuanya supaya ketika kita ceritima mobilnya dengan paraswan mobilnya itu tidak ada kendala nah kemudian kita lanjut ke bagian samping nah di bagian samping itu kita ngecek-kecek body bodynya seluruh bodinya ya pintu-pintu, bodi-bodi samping stockboard, pelak, kemudian apa, talang air sebenarnya talang air ini opsional ya karena secara bawaan pabrik mobil Hyundai Starcaiser tidak terpasang talang air tapi ini biasanya kita kasih sebagai bonus ya nah kemudian di bagian belakang kita ngecek-kecek lampu-lampunya yaitu lampu rem lampu position lamp, position lamp itu adalah seperti kayak DRL tapi posisinya di belakang dan warnanya merah nah kemudian ada spoiler nah kalau Hyundai Starcaiser tipe Prime X itu biasanya ada spoiler untuk membedakan dengan Starcaiser tipe Prime yang standar ya tahapan selanjutnya adalah kita akan mengecek bagian depan di depan itu kita ngecek kaca filmnya ya bahwa kaca filmnya sudah terpasang semuanya sisi kiri kanan belakang depan ya jadi semuanya itu sudah terpasang merek Smith ya setelah kita ngecek ke samping kita akan melihat di atas Hyundai Starcaiser itu ada roof rack tapi roof rack itu nggak bisa dikasih beban ya guys itu hanya ornament aja nah kemudian di bagian belakangnya ada spoiler kenapa spoiler ini hanya ada di tipe X kalau Starcaiser Prime yang EPB tidak ada roof rack kemudian tidak ada spoilernya juga nah kalau misalnya mau pasang gimana mau pasang bisa tapi harus konsultasi ke service advisor kita di bengkel ya kemudian kita buka bagasi nah di dalam bagasi itu kita ngecek-ngecek aksesoris yang belum terpasang seperti kayak karpetnya kemudian sekalian kita ngecek di kolong disitu ada ban cadangan nah ban cadangan kalau untuk mobil Starcaiser X ukurannya sudah full size bannya tapi pileknya masih pakai pilek wajah ini hanya untuk membedakan apa namanya ban cadangan dengan ban pelek asli begitu kan karena memang seperti standarnya ya guys setelah kita selesai mengecek kondisi mobilnya perlengkapannya juga sudah lengkap kita lanjut ke bagian after sales di after sales ini kita akan menjelaskan mengenai isi dari buku service nah di bagian baling belakang itu di halaman ketiga ya kalau nggak salah ya itu ada timeline untuk jadwal service untuk jadwal service service pertama di kilometer 1000 atau 1 bulan service kedua di kilometer 15.000 atau 1 tahun kemudian service ketiga di kilometer 30.000 atau 2 tahun service ke 4 di kilometer 45.000 atau 3 tahun kemudian di service ke 5 60.000 atau 5 tahun dan kemudian untuk free spare partnya itu 3 plus 1 atau kita sebutnya lebih muda dengan 4 tahun ya kemudian untuk free servicenya selama 5 tahun atau 75.000 kilometer mana yang dicapai lebih dulu ya guys ya jadi buat teman-teman yang belum pernah merasakan seperti apa itu Hyundai Stargazer jangan ragu-ragu langsung jadwal aja dengan Tion Tion adalah sales dari Hyundai sawah besar kita menyediakan untuk unit testnya itu dari Hyundai Stargazer kemudian Stargazer X kemudian ada kereta ada Santa Fe ada Paliset ada IONX5 juga ya nah kemudian kalau mengenai after sale jangan ragu-ragu kenapa? karena bengkel Hyundai itu ada 130 bengkel yang tersebar di Indonesia ya jadi kalau teman-teman mau pergi keluar kota ya misalkan keluar dari Jakarta gitu kan kemudian deg-degan aduh gimana ya kalau misalkan nanti di tengah jalan bagaimana bagaimana kau usah hot ya karena jumlah bengkel kita banyak ada 130 yang tersebar dari penjuru Indonesia ya terus kemana-mana kita juga ada temannya kita selalu ditemani oleh Blue Link nah Blue Link itu adalah koneksi antara mobil Stargazer dengan roadside assistant kita yang berjaga selama 24 jam 3C jadi kalau misalkan kemana-mana selalu ada yang dampingin kita ya guys kalau usah khawatir kalau misalkan ada apa-apa tekan aja tombol yang dia plafon yang tombol Blue Link atau tombol SOS kalau misalkan kondisinya benar-benar hujan ya itu sangat bikin nyaman ya guys suhunya biasanya berapa pak? AC berapa? 20 21 dingin? ntar dalam ya payah biar gak hilang ya service sama ini disini ya nanti kalau misalkan mau pakai jalan di rumah tadi kan ada surat jalannya ketinggalan jangan lupa di bawah ya karena itu sebagai ganti SNK ya pintunya kurang kenceng? perang kenceng? ya ini depan kali ya bentuk yang belakang sini nah oke sudah ya oke sekarang kita coba koneksikan Blue Linknya ya pak bapak buka aplikasi Blue Linknya ya ya sudah sudah kita ya oke aplikasi Blue Linknya ya oke ini saya scan disini ya ini ya kita tambah tembaraan oke ini kita masuk agree aja oke agree oke setuju ya oke ini kita scan QR nanti lihat koneksi ya otomatis nah ini kita konfirmasi kita masukkan ke adanya ini A A S S S 5 S oke A A A A A A A A nah sudah ya sudah masuk nanti kita coba nyalakan mobilnya dari luar ya pak tapi lain seperti ini punya lain mesin buka pintu buka pintu banget menguncul pintu nah fitur-fitur lain ya seperti ini masih banyak untuk kita setting AC ya 20 20 20 ini sudah koneksi di sini kita coba telepon ke call center ya pak telepon ke sini pak konfirmasi konfirmasi ke Hyundai Reset Assistant terpon dari dari sini langsung ngomong gitu ya halo siang pak kirana ya halo siang pak dia bisa dibantu ya ini konfirmasi aja apakah proses enrollment blue linknya sudah berhasil baik baik untuk saya sini terhubung dengan Bapak Raswan apakah betul betul baik untuk di sini proses pengaktifan blue linknya sudah berhasil ya pak baik di head unit maupun ponsel seperti itu kemudian untuk nombor telepon Bapak apakah betul di 0852 1562 1776 pak betul ya betul ya baik untuk saat ini proses pengaktifannya sudah berhasil ya pak ada lagi yang ingin ditanyakan oke berarti nanti kalau misalkan butuh bantuan dari Hyundai Reset Assistant kita tinggal tekan tombol B yang di pelakon sama tombol SOS ya mbak ya kalau misalkan butuh urgent ya iya betul sekali Bapak untuk tombol SOS sendiri dapat digunakan apabila Bapak membutuhkan bantuan siap kepolisian ya pak atau juga ambulansi seperti itu terhubung dengan konsisten boleh oh gitu oh gitu iya ada lagi yang ingin ditanyakan gak pak ada lagi pak oke ya sementara cukup iya nanti kalau misalkan Bapak butuh bantuan masuk ke tombol ini aja nanti RSI akan bantu Bapak ya oke oke Mbak Kirana sementara sudah selesai ya baik Bapak terimakasih ya terima kasih ya terima kasih ya siang jadi nanti gak perlu telepon pakai apa handphone karena disini sudah anda langsung disini ya disini juga ibu mau masuk ya aku kantor ya aku tinggal kantor iya terus terangin aja sampai apa nanti foto sama Bapak ibu ya iya gak apa-apa makan dulu udah ada nasi sama ada kue nanti ke bawahnya iya saya jelasin ke Bapak dulu gak apa-apa sampai sampai masuk gak bisa makanin di rumahnya di rumah aja di rumah aja di rumah aja iya ibu 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 luling sudah hmm ini kita mau coba jalan gak pak gak sama tanya ini nih apa yang tadi ini fungsi-fungsi ini saya juga kan kalau ini kan biasanya rem tangan sama ini ya fungsinya pak ini buat ini auto hold fungsinya apa buat ngerep sementara ini ini jangan dipakai sih oh gak usah dipakai pakenya ini aja kalau kita mau jalan ya Bapak coba injek rem pakai kaki kanan ya nah ini kita tekan nah ini hilang kan oh kalau kita naikkan kita pakai rem tangan pak Bapak injek rem lagi kalau kita mau rem tangan kan kalau mau dilepaskan kebawah ini kalau mau dinaikan tarik atas tuh sama oh sama fungsinya sama kayak rem tangan biasanya harus kita injek rem dulu kalau mau gitu buat idea kita kebawah terus perjalanan mau disini sementara tarik kebawah itu kita foto dulu aja pak kalau apa saja karena kan biar ntar kita jalan kebawah ya oke siap ok terserah Terima kasih telah menonton!